Intro Halo guys, selamat datang kembali di Meme Modifikasi Di kesempatan yang kali ini, gue sudah kedatangan mobil temen gue ya, yang akan kita review Dan mobilnya itu berhubungan langsung dengan mobil Davin yang ada disini Oke guys, jadi ini mobilnya, kalian bisa lihat sendiri, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya mobilnya apa Tapi akan gue jelaskan juga, ini adalah BMW 320i E36, buatan tahun 1995 Jadi mobil ini sudah berumur 25 tahun, yuk mari kita cek dulu kondisinya Oke guys, jadi ini adalah tampak depan mobilnya, seperti kalian bisa lihat sendiri Ini adalah seri 3 generasi E36 Jadi ini adalah generasi yang datang setelah E30 dan sebelum E46 Kenapa stasis E36 ini sendiri merupakan stasis yang spesial, menurut gue ada banyak alasannya Pertama, BMW E30 itu BMW generasi E30, seri 3 generasi E30 sendiri terkenal dengan sensasi berkendaranya Ya dia fun to drive, mobilnya balance, pokoknya enak dikendarai dan sangat fun Itu merupakan sebuah driver's car, kalau kata orang-orang, gue sendiri udah coba Cuma, di generasi E30 itu sendiri masih ada kekurangannya, yaitu mobilnya kurang nyaman, pertama Kedua, untuk ergonomisnya, posisi berkendaranya, E30 itu sangat tidak enak Bener-bener kayak, gimana ya jelasinnya? Pokoknya enggak enak deh menurut gue, kayak itu kayak ada yang kurang gitu Nah, di E36 ini, akhirnya BMW merevisi semua itu Mobilnya menjadi lebih besar, menjadi lebih nyaman, walaupun lebih besar dan lebih berbobot Tapi E36 ini masih menawarkan sensasi berkendara yang persis dengan E30 Kenapa? Makanya kenapa stasis generasi ini merupakan salah satu yang favorit ya Dibandingkan dengan E46 yang lebih baru, menurut gue E46 itu adalah mobil yang lebih nyaman dibanding E36 sendiri Cuma, sensasi berkendara E30 yang sebelumnya ada itu Sensasi berkendara, sensasi mobil sebagai driver's car itu sudah berkurang di generasi E46 Kenapa? Makanya kenapa E36 ini merupakan stasis favorit terutama bagi gue ya Di antara E46, E36, dan E30 Dan ada sebenarnya perbedaan stylingnya Untuk E36 sendiri, stylingnya itu masih agak kotak-kotak, seperti E30 Sedangkan di E46 sudah mulai membulat, mulai mengarah ke E90, yaitu generasi berikutnya lagi Cuman, kalau stylingnya itu selera lah, kalian bisa pilih yang mana kalian suka Cuman dari sensasi berkendaranya, dari mobil yang sudah gue coba ya Gue belum coba mobil ini, by the way, jadi nanti kita akan coba juga Gue paling suka mengendarai E36 Karena front to drive-nya masih dapat, balance-nya masih dapat, dan kenyamanannya pun masih dapat Ya, begitulah kurang lebih History, dan kenapa E36 ini merupakan stasis BMW yang lumayan spesial dan favorit Terutama di Indonesia juga ya Dan di luar negeri juga sebenarnya, E36 ini banyak dipakai untuk mobil drift, mobil track, dan mobil drag juga Kebanyakan mobil drift dan track sih, karena BMW itu merupakan basis RWD Oke, yuk mari kita lihat Apa sih yang spesial dari mobil yang spesifik ini Hal pertama yang kita bisa lihat, bempernya udah diganti Ini adalah bemper MTEC, bahannya plastik Cuman gue kurang tahu ya, ini pakai bemper ini, Ori, atau Tier 1 Gue masih nggak tahu, dan ini di sini grillnya udah dicat nih Walaupun ada sedikit, ya namanya kemakan umur lah Ada sedikit buntang-buntang di bagian grillnya Yaudah lah, namanya mobil udah 25 tahun Oke guys, jadi sekarang kita kembali lagi ke bagian belakang dari mobil Lutfi Kita bisa lihat, yang pasti pertama ini adalah wing tambahan ya Ini adalah M3 GTR style wing Ini ditambahin oleh Lutfi kayaknya, atau dari owner sebelumnya, gue kurang tahu Dan bempernya sendiri ini pun bukan merupakan bemper standar Ini adalah bemper MTEC Ini sepaket dengan bemper depannya tadi, dan side skirtnya Setelah itu, kelapot juga udah diganti nih Gue kurang tahu ini kelapot buatan mana, tapi kayaknya custom ya Kayaknya itu sih yang pasti dari bagian bakang mobil ini Dan emblem udah nggak ada Jadi ini, kalian bisa lihat cuma ada emblem BMW doang, emblem 320-nya udah nggak ada Jadi lebih clean ya Overall, kondisi mobil ini kalau gue bisa describe ya Sepadan lah dengan umurnya yang udah 25 tahun Masih harus ada permajaan-permajaan ya Kayak di bagian-bagian karet, dan di bagian-bagian cat Harus ada permajaan kalau kalian pengen mobil ini jadi kayak mobil baru lagi Cuman menurut gue untuk dipakai Mobil ini kayaknya masih enak ya Cuman gue belum coba Nanti kita akan coba ya Cuman kondisi di luarnya ya oke lah Nggak bisa dibilang perfect Tapi enak dilihat lah masih Oke guys Jadi ini kalau kalian bisa lihat, mungkin pelaknya terlihat standar ya Tapi ini bukan pelak standar, ini merupakan pelak standar bawaan dari BMW E46325 Jadi Lutfi udah ganti pelaknya ya, pokoknya begitulah Jadi ini bukan pelak standar intinya Kondisi bannya juga masih lumayan ya Ya mari, gue penasaran sih pengen nyobain mobilnya kayak apa Gue juga belum melihat dalemnya dan mesinnya Mari kita lihat bersama ya Oke di bagian mesin sendiri pun Lutfi tidak banyak melakukan modifikasi ya Yang gue bisa lihat Paling ini ada box untuk ignition ya Ini box apa, ini ada gambar kelinci-nya Gue kurang tahu nanti gue harus tanya lagi sama Lutfi Cuman itu kayaknya buat pengapian Mari kita tutup Karena gue penasaran bawa mobil ini Oke Oke Sekiranya kita ada dalam mobil, gue ada dengan ownernya Lutfi Oh iya Kita akan cobain mobil ini Banting ya, banting ya Oke, dan mari kita coba Untuk koplingnya sendiri juga mobilnya masih enak ya Dan hal pertama yang gue notice tadi waktu baru mau jalan adalah mobil ini udah short shift ya Lutfi ya Jadi ini pendek banget, ganti giginya ya Jadi mari sekarang kita coba ke jalannya lebih kosong ya Cuman dari, ini mobil mau buat pake atau gimana sih Lut? Ini gue buat pake sama.. Sampai jual gitu ya? Iya, kalau misalkan ada harga yang cocok ya Kenapa nggak kan? Nggak soalnya, nggak soalnya Gue nyala ya, udah agak Udah ga, matahari udah mulai terbentam ya, jadi.. Ini gue harus nyanyain lampu nih Iya, iya, iya Untuk safety kita juga kan? Iya, untuk safety kita juga, karena jujur.. Nih.. Jarang-jarang gue mau mobil sama Lutfi ya, kita dikamerain dengan lampu ya Bisa berasa artis gitu Iya Mata gue udah kunang-kunang ya, baru sebentar Gitu ya? Gue juga ini, gue nyetir mobil dulu, Mas Arlut Iya, iya Mari kita coba ya Ini kita lagi keluar jalan komplek nih Dari yang gue bisa lihat, kilometer di mobil ini ada.. Ada 276.000, itu kilometer beneran Lut? Sebenernya ini di bawah 200.000, tapi gara-gara speedometer aslinya.. Yang kilometer per hour nya itu mati, jadi gue ganti speedometer.. Hmm.. jadi diganti dengan kilometer 276.000, aslinya di bawah 200.000? Iya, 170.000-an lah, bedanya 100.000 km Oke oke.. Ya mobilnya juga.. kondisinya masih lumayan enak ya, udah di bawah.. Cuman.. Jujur, kondisi interiornya.. Gak se-segar itu lah ya Lut ya.. Masih banyak.. Iya.. Harus.. Permajaan lah.. Ini akan lo rapiin atau gimana Lut? Bakal gue rapiin ya.. Bakal gue rapiin.. Itu pilar B, covernya nggak ada, lo bakal beli dong? Udah beli.. Oh udah beli, belum dipasang.. Segera ya.. Iya.. segera.. Cuman karena kita buru-buruin Lutfi ya.. Mau review mobilnya, jadi.. Ya kita ala kadarnya lah ya.. Kemarin aja baut velg seleng.. Hahaha.. Tadinya mau reviewnya bukan hari ini ya.. Iya.. Ya gitu lah pokoknya.. Ada aja lah ya mobil.. Iya.. Mobil udah berumur lah ya.. Iya.. Lucu lah.. Kalo main mobil tua tuh jadi ada.. Apa ya.. Itu ada artnya Lut.. Itu ada artnya.. Harus sabar.. Kalo nggak sabar ya kemarin seleng.. Jadi.. Ini cuma intermedo ya guys.. Sebelum gue bawa mobil Lutfi 320i E36 ini.. Gue udah pernah bawa M3 E36.. Yang 4 Mintu dan US version ya.. Itu ya Lut ya.. Lo tau kan Lut? Tau ya Lut.. Nah itu.. Mobil ini sama mobil itu menurut gue.. Sensasi berkendara masih sangat mirip.. Cuman.. Mari kita coba.. Tenaganya kayaknya yang beda ya.. Pasti.. Iya.. Ada hal sama mobil.. Ini pengaruh lighting juga nih.. Iya.. Agak kunang-kunang ini ya.. Jadi lo pada harus subscribe.. Ini kita.. Bikin nih.. Ini kita setengah mati.. Setengah mati.. Perlu perjuangan ini kita.. Oke ini jalan agak kosong sedikit.. Kita akan.. Coba tarik sedikit ya.. Wih.. Pas banget kosong.. Masih enak lah.. Masih.. Oke lah.. Standar.. Iya.. 320 lah ya.. Masih enak tapi untuk tahun segini mobilnya.. Masih.. Agak prima lah.. Masih.. Lumayan lah.. Untuk luarnya menurut gue lumayan prima lah.. Bukan.. Belum perfect.. Iya.. Tapi udah lumayan prima lah ya.. Iya.. Kalau kalian bisa lihat.. Oke.. Masih butuh peremajaan tapi.. Iya.. Untuk tahunnya menurut gue masih oke.. Side skirt yang M-Tech nya pun belum berasa.. Oh ini bukan side skirt M-Tech nih.. Bukan.. Oh.. gue pikir tadi ini side skirt M-Tech.. Masih side skirt.. Side skirt standar ini.. Hmm.. Yang M-Tech nya belum gue cat malah.. Gitu.. Gitu.. Cuma ini kenapa short shift nya agak aneh gitu ya lu.. Eh short shift.. Hmm.. Gak tau sih ya.. Gue dapetnya begini sih.. Oh ini memang tadi belinya.. Iya.. Standarnya ada.. Gitu.. 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 Gak tau lah apa itu.. Hehehe.. Tenang.. Tenang.. Bukan dari mobil ini.. Bukan bukan.. Suara kucing ya.. Wah kalau suara kucing clean deh kan.. Nus kucing.. Nah takutnya begitu Lu.. Enggak lah.. Enggak.. Gitu.. 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 Harusnya iya.. Harusnya iya ya.. Kebetulan kaca film nya sangat terang Oh yaudahlah ya.. Dibandingkan mobil kita yang di review.. Eh mobil gue yang di review sebelum ini.. oh iya, jadi kalau kalian pernah lihat sebelumnya, mobil Lutfi yang satu lagi itu pernah kita review juga, yaitu Honda City Type Z itu juga ada full modif, yaitu memang mobil simpanannya Lutfi dari jaman SD ya Lutfi ya? dari gua kecil sih itu ya SD masih kecil dong iya sih, nggak salah tapi gua SD nggak, 2001 Nus oh iya iya lu jangan tual-tualin umur gue maaf, maaf, maaf tapi masih enak kan Nus? masih, masih control masih enak lah ya sebelumnya gua juga udah pernah bawa 323 ya 323 ya perbedaannya yang gua bisa kasih tau ke kalian, 323 tuh aslinya udah digital ya? iya, betul nah, dan ada traction control, ini nggak ada traction control ya jadi bisa ngesot lah ya boleh di ngesotin nggak Tino? boleh, silahkan gua udah dapet izin, jadi lebih enak gitu kan boleh, silahkan kita coba ngesot nanti ya, masih bisa ngesot atau nggak ya mobil ini tapi masih, kaki-kakinya pun masih enak buat gua masih masih nggak bunyi-bunyi aneh-aneh tau nggak sih itu? eh, belum terlalu lama sih baru ganti ya oh lu ganti semua karat-karat? iya, iya memang bushing gitu ganti semua? iya mounting? mounting mesin? belum oh, tapi masih enak sih, masih nggak geter nggak geter ya udahlah mbak yaudahlah ya jangan benerin hal yang nggak rusak iya, betul betul, jangan nyari masalah dari nggak rusak, pas dibuka bisa jadi rusak nggak salah itu, tapi itu nggak salah, gua setuju itu apalagi kalau mountingnya nggak berpengalaman wah, udah deh capek bukan videoinnya aja yang agak sulit di luar itu gelap, di dalam mobil shining, shimmering, splendid wah, a hole new wotong ini iya, iya itu kenapa lu nggak taruh luar atau pahal syukur? karena gua dapetnya udah begini jadi pampernya itu udah di di shift? iya, di shift gitu loh gua belum sempat gua cebur eh iya, ya shift nape copo aduh 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 seles, seles bro anus sangat bersemangat shift nape copo shift nape copo, shift nape guys ya itu penyakitnya mobil 2 itu artnya ya lu, Tia itu artnya sebenernya gara-gara ganti short shift aja sih oh gitu ya? iya iya ini emang nggak dibaut atau gimana sih? nggak, nggak bisa dibaut ha? iya ganti shift nape yang ini lah, yang after market nih jadi ini cuma double tape doang nggak tau lah, ini mah dari yang Tia sebelumnya bentar, 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 biar seru ini kebetulan juga kan, akhir-akhir ini gua juga masih banyak yang mau urus kan ini mobil belum full kepegang oh betul-betul karena kalau ada sesuatu lah terjadi ya iya ini kaca bisa diatur nggak sih tuh? kaca bisa oh bisa diatur nggak sih? iya bisa yang kiri mentok ya? oh iya udah, jadi kiri nggak bisa iya gua harus diatur di belakang sabar aja gua coba ya oh iya 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 gua udah guna bisa kan? udah mendingan ya? udah-udah kok yang penting kanan sih? jadi ini aku tes, ini GJ3 aja kita larik masih enak penting pun masih enak ya walaupun dengan perus standar ya yoi ini kita udah nggak catatan belum spuring oh ini belum spuring? belum spuring terus agak lari-lari sedikit lah ya iya, agak lari sedikit lah ya iya, agak lari sedikit lah ya udah lah ya mobil project guys iya iya project cuman jujur, sasis E36 itu merupakan seri 3 favorit gua sebenernya bukan karena styling doang, tapi karena kalau kalian tahu E30 atau pernah coba E30 itu adalah mobil yang sangat fun, cuman iya nggak enak dipakainya kalau mobil ini kalian masih dapat sensasi E30 dengan kenyamanan yang lebih, ya nggak tuh? ya kalau misalkan untuk enak dipakai, nggak enak dipakai mungkin itu pilihan lah ya pilihan lah ya pilihan lah ya mungkin lu lebih fun kesini gitu soalnya banyak juga sih yang ngomong M30 itu enak ke harian masih sih gua cobain sih, kurang enak ya jujur, kalau pendapat gua karena dia lebih sempit Nus ya itu dia, karena gua besar iya gitu loh kalau gua sih pernah nyoba kue teman gua masih fun sih dibawa ya sih gua bisa ngeset guys iya iya nggak apa-apa, yang penting yang masih enak tadi ya sih gua bertot-tot masih enak gua nggak ngomongin suara ya? nggak itu namanya menjiwai bro iya iya itu namanya menjiwai iya masih enak banget arikadeng ini bener-bener masih enak banget iya gila nih eh maka ketar ini di atas kayaknya perlu berdasarkan juga iya enak pasti respon lu pada bakal iya ya, mobil ini tuh penuh dengan emosi cuman ya, ada satu yang, jujur lu, ini satu yang menakutkan bagi gua apa tuh? ini ini menakutkan ini gak apa-apa ini menakutkan ini itu juga pertama kali menakutkan buat gua, tapi lama-lama terbiasa kalau gua gak pake ini ya bisa kan? bisa-bisa hah? bisa-bisa ini gigi berapa ya bang? bisa, gigi 3 itu ya kan? ini jadi short chip banget sih hmm enak-enak, mobilnya masih enak emm, tadi gua coba nge-exout ya cuman karena dia masih open-diff ya Tuti ah, aja open-diff dia jadi, emm, cuman one wheel wheel jadi gak ngebuang jadi gak ngebuang, cuman saya enak banget sih mobilnya, masih ini paksa juga masih masih mau gitu iya sebenernya kalo lu pengen nge-exout-nge-exout ini tinggal bilas aja ya Tuti iya iya, ini gua pasang dulu, terus gua om tinggungan ee.. 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 ya, jujur banyak orang, gini ya ini intermezzo juga ya hmm.. di luar dari E36, KRX-8 ya contohnya ee.. banyak orang yang bilang, oh mobil itu lu cukup sampah ya iya jujur gua punya, emang mobilnya gak saya mobilnya gak seenak itu lah maksud gua cuman kalo kalian suka ya lakuin aja, beli aja ee.. ya kalian bisa cobain sendiri jadinya iya.. gitu loh, jangan nyalain orang aja kalian belum pernah coba hmm.. kalo kalian belum pernah coba ya kalian mana bisa ngomong sih sorry to say ya gak? betul, betul kalo kalian coba sendiri, oh kalian tau dengan mata kalian, kepala kalian sendiri betul gak tuh? kalo kayak anak-anak Honda gitu ya kayak.. apa ya.. sorry ngomong, CTZ juga kan gak begitu dipandang kan? ah iya.. gitu.. cuman gua ngerasa mobilnya enak ya udah gitu iya, tapi.. gua gak bungsing sih E36 ini masih enak banget cuman satu kekurangan dari semua E36 yang pernah gua bawa nih.. iya.. dari tadi, ini mas gua bawa jatuh terus tapi semua E36 yang gua cobain itu pasti menyakit ya itu pasti menyakit ya dan yang paling gua suka nih tuh bentar ya, kaki dulu nih kalau.. eh kalian gak bisa lihat nanti gua kasih lihat kalian jadi golfbox-nya di E36 itu pasti ngondoy iya.. pasti ngondoy udah kaya-kaya di cewek enggak.. pasti ngondoy sesuai dengan umur iya.. ngeselin itu cuman ya lu bisa beli baru lah pokoknya kalau teneh kan gak bisa beli baru ya sejarahnya itu yang bikin spesial ya iya.. ini mobil baru mau dibuat lah sejarahnya sama Lutfi kita lihat aja nanti ya maka dia akan.. keep mobil ini dan melanjutkan.. ininya.. heritage-nya mobil ini ke depannya atau dia akan menyerah dan.. mengganti proyek yang lainnya soalnya diem-diem nih Lutfi ini lagi ada proyek lain nih nih sebenernya makanya yang di Gundam ini kurang urus bener ya Lutfi ditunggu aja ditunggu aja nanti members bakal kebagian kok kawan-kawan members bakal tau ini proyek Lutfi ini apa ya nggak Lut ? pastinya ya Lut ya kita lagi mau masuk lagi ke garasi belum mau nyampe jujur untuk daily mobil ini sangat enak menurut gua ya masih sangat enak nggak? gua nggak tau kenapa masih enak ya? masih enak kok buat daily gua nggak ngasih masih dingin si kopling masih enak gas juga nggak sih enak semua masih enak oh iya? siar masih enak nggak geter-geter lu ngomongin kopling gua jadi inget apa? ciri khas E36 koplingnya agak ke tengah iya nih makanya gua nyetirnya agak miring iya iya ah.. itu ciri khas E36 itu emang ciri khasnya E36 betul betul semua E36 yang gua bawa begitu betul nyetirnya pasti agak miring iya nah ini ada kerabatnya beliau tiba-tiba di sini ya ada kerabat kita lah jadi gua harus gimana? sekian review hari ini ya mobil ini enak banget kalau kalian mau beli mobil era 90-an consider this car ya yang pastinya boleh dimasukin list lah iya karena mobil ini di bawahnya masih fun, masih enak tadi juga gua udah cobain mobil Lutfi ya salah satu, cuman satu hal yang bener-bener gua takut dari mobil Lutfi adalah gini udah itu doang ini yang paling gua takut iya dan sisanya sih enak banget sekian terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe jangan lupa dislike juga Lutfi ya tapi kalau dislike inget ya temen-temen jangan di dislike doang tolong tinggalin feedback kenapa kalian nggak suka dengan video ini atau video-video kita yang lainnya jadi kita bisa improve ke depannya kalau kita improve kan kalian juga lebih enak nontonnya iya karena kita pengen memberikan yang terbaik untuk kalian kawan-kawan memot ah, bener iya pokoknya komen apapun yang kurang menurut kalian komen aja nggak apa-apa itu buat pelajaran bagi kita ya betul oke sekian terima kasih terima kasih terima kasih